Presiden Jokowi Dodo memutuskan membuka kembali larangan ekspor minyak sawit mentah dan sejumlah produk turunannya. Sebelum memutuskan menutup keran ekspor, pemerintah sudah melakukan berbagai jurus untuk mengatasi recu minyak goreng di dalam negeri. Gonta ganti jurus pun menuai reaksi pro dan kontra, baik dari petani hingga pelaku usaha, DPR, dan ekonom. Hingga kemudian menguak adanya peran mafia dalam krisis minyak sawit di Indonesia. Lantas apa saja pekerja rumah yang bakal ditempuh oleh Kementerian Perdagangan RI usaha larangan ekspor CPO dan turunannya dicabut per kemarin 23 Mei 2022? Berikut kami tampilkan cuplikan wawancara saya bersama Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi. Siang Pak Mendak, Pak Lutfi, Assalamualaikum, Salam Sehat. Waalaikumsalam, Salam Sehat. Pak Lutfi, kita tahu bahwa setelah adanya larangan ekspor CPO dan turunannya dicabut oleh Jokowi, Pak Presiden, dan kita tahu untuk harga minyak goreng saat ini tentunya menjadi perhatian dari publik. Yang terutama, saya ingin tahu dulu, Pak Lutfi, apakah benar dengan dicabut larangan CPO dan turunannya ini setelah adanya mendengarkan keluhan dari para petani? Ya, kebijakan itu selalu harus mempertimbangkan banyak hal. Tetapi seperti diutarakan sebelumnya, bahwa kebijakan ini diambil untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan tentunya ketika kebijakan itu dirubah lagi untuk dibuka keran ekspornya, itu juga adalah mempertimbangkan daripada hal-hal yang penting, masalah ketersediaan, masalah keterjangkauan dari minyak goreng, terutama minyak goreng curah, dan tentunya juga memikirkan adanya aspek-aspek yang kita mesti pikirkan dan kita mesti tanggulangi juga, yaitu bahwa kita ini menghasilkan devise yang besar sekali dari industri kelapa sawit, dan tentunya juga industri kelapa sawit ini membawahi banyak sekali aspek-aspek, terutama petani-petani dan juga industri kelapa sawit di dalam negeri. Dan ini adalah ekwilibrium atau kesetaraan daripada produk kebijakan tersebut memastikan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, artinya Anda mengamini ya Pak Menteri bahwa ketika larangan ekspor diberlakukan, ada keluhan, kemudian harga dari TBS, tanan buah segar, sempat anjlog oleh petani? Tentunya itu ada bagian daripada konsekuensi-konsekuensinya, tetapi nanti setelah harga di ekspor boleh kembali, kami merasa bahwa harga ini tetap di level yang tinggi, bahkan termasuk yang paling tinggi dalam sejarah, dan ini akan mengkompensasi daripada permasalahan-permasalahan yang diutarakan. Kemudian kalau kita melihat dari kebijakan yang sudah diberlakukan untuk dicabut larangan ekspor dan turunannya untuk SPO ini, keputusan membuka kembali ekspor ini diambil usai melihat pasokan dan harga minyak goreng di pasaran saat ini, Pak Menteri. Apakah benar pasokan minyak goreng untuk kebutuhan nasional kini terus bertambah? Jadi kalau kita lihat, seperti diutarakan oleh Bapak Presiden terutama, bahwa ketersediaan daripada minyak goreng, terutama minyak goreng curah di pasar-pasar, ini sudah melimpah lebih dari 120 juta liter sekarang ada existing di pasar-pasar, membuat setidaknya 4.000 dari 18.000 pasar di Indonesia ini sudah mendekati HET. Memang masih ada yang harga di atas HET, dan kita sudah pelajari memang ini adalah bagian-bagian daripada trading terms atau memang kesepakatan-kesepakatan terutama bagaimana penjual mendapatkan minyak gorengnya, ada yang masih berhutang, ada yang dengan cash bond, ini menyebabkan harga tidak bisa dipastikan di Rp14.000. Tetapi dengan program minyak goreng rakyat ini, dengan cara bahwa memastikan pasoknya kita jaga dengan DMO, kemudian masuk ke CPO, masuk ke pabrik minyak goreng, dan kemudian pabrik minyak goreng dijaga oleh aplikasi digital sinirah dari Kementerian Perindustrian, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam satu sistem yang namanya pelaku usaha jasa logistik eceran, ini atau PUJLE ini, di mana nanti distribusi itu adalah klusluk, jadi kita bisa melihat dari setiap tahapannya sampai kesan pengecar itu, dan memastikan bahwa di pengecar itu harga Rp14.000. Nah ini adalah suatu sistem yang baru berbasiskan teknologi digital, kita sebut dengan minyak goreng rakyat, yang nanti akan disebar di 10.000 titik rencananya, atau setidaknya ada di 18.000 pengecar, sampai 30.000 pengecar, mungkin dalam 2 minggu ke depan, dan kemudian kalau kita lihat di tempat-tempat yang berpenduduk padat, dipastikan bahwa pengecar ini bisa ditemui tidak lebih dari 2 sampai 5 km per titiknya, jadi ini merupakan suatu terobosan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan dari minyak goreng curah, yaitu program minyak goreng rakyat ini bisa didapatkan pada kesempatan pertama. Pak Lutfi, ini ada keluhan dari sejumlah warga masyarakat di lapangan, dan kita temukan bahwa mereka sulit untuk merekristasi, mendaftarkan diri untuk minyak goreng murah. Apakah kendala ini sudah ditanggapi oleh pihak Anda, sehingga warga dimudahkan dalam membeli minyak goreng murah? Ya, jadi nanti ini beli minyak gorengnya juga dengan elektronik, berbasiskan aplikasi digital, yaitu dengan menunjukkan KTP, satu orang boleh membeli 2 liter perharinya menunjukkan KTP, nanti KTP-nya itu ada readernya di penjual, di pengecar, dan kemudian itu dipastikan bahwa satu orang hanya boleh membeli 2 liter perharinya. Jadi kalau kita lihat dari program ini, nanti satu bulannya ada setidaknya 300 juta liter untuk mendapatkan 150 juta orang yang mungkin membutuhkan dari minyak goreng curah dengan harga Rp14.000. Pak Lutfi, tim kami di lapangan juga memantau di pasar-pasar tradisional, Pak Lutfi, terkait dengan pasokan dari minyak goreng curah, bahwa sulit ditemukan di pasar tempat barat sekarang karena banyaknya dari masyarakat yang tidak membeli dari minyak goreng curah ini, tapi membeli dengan minyak goreng kemasan. Apakah memang dipastikan untuk pasokan minyak goreng curah ini aman dan stabil untuk di beberapa pasar tradisional yang ada di Indonesia? Jadi gini ya, saya katakan ini titik ya. Jadi ini titik ini bisa di dalam pasar, bisa dekat dengan pasar. Tetapi ketersediaannya itu kita hitung di tempat-tempat penduduk dengan yang padat bisa ditemui dalam jarak tidak lebih dari 2 sampai 5 km dan ini dipastikan harga Rp14.000. Jadi ini titik ini setara dengan pasar atau dekat dengan pasar. Nah ini yang akan kita menjadi basis untuk ketersediaan dan keterjangkauan dalam 2 minggu ke depan ini. Baik, bisa dipastikan ya Pak untuk pasokan dan juga harga minyak goreng stabil setelah larangan dicabut oleh Pak Presiden terkait dengan CPO dan turunannya. Tapi kita juga berbicara soal ekspor CPO dan turunannya ini akan dibuka kembali pada 23 Mei Pak Menteri yang akan diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan. Bisa Anda jelaskan peraturan Menteri ini? Jadi peraturan ini adalah untuk memastikan keterpasokan daripada bahan baku dan minyak goreng di dalam negeri. Jadi untuk memastikan itu, kalau kita lihat seperti diutarakan oleh Menteri Koordinator kemarin bahwa kita membutuhkan sekarang ini antara 8 juta, tetapi kita akan membesarkan menjadi 10 juta karena kita mempunyai, memerlukan buffer. Buffer ini nanti akan ditugaskan kepada salah satu BUMN untuk memegang buffer stok tersebut untuk memastikan supaya kita tidak bisa dikurung atau diocokkan oleh pedagang dan spekulan. Jadi ini kita akan pastikan, ini belum pernah kita dapatkan mungkin dalam 20-30 tahun terakhir kita akan jalankan lagi buffer stok tersebut. Dan dengan begitu, ketersediaan itu kita jamin ada. Dan setelah itu nanti, setelah demo ini berjalan, ini akan CPO dan minyak goreng ini akan masuk ke industri dan industri ini nanti akan dijaga, dikawal oleh aplikasi digital juga namanya yang sudah dikerjakan oleh pemerintah industri yang namanya SIMIRAH. Dan kemudian setelah itu, dari SIMIRAH dengan aplikasi digital akan dioperkan kepada penjualan jaringan plus loop tersebut yang kita sebut PUJLA tersebut. Dan kemudian di dalam situ nanti aplikasi daripada tengahnya itu dari industri masuk ke itu akan melewati INSW dan kemudian INSW itu adalah Kementerian Keuangan akan berhubungan dengan Inatrate yang ada di Kementerian Perdagangan dan itu akan keluar persetujuan ekspornya secara elektronik dan kemudian setelah di PUJLA atau Close Loop Distribution ini akan juga dibeli dengan KTP yang kemudian akan direkonsilasi juga dengan digital. Jadi ini semua digital memastikan bahwa ketransparansi dan akuntabilitas daripada program ini akan berjalan secara transparan dan akuntabel. Kita tahu bahwa publik tahu kalau Anda menyorakan bahwa ada mafia minyak goreng dan kita minta para penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini. Lalu bagaimana untuk tanggapan Anda Pak Menteri mengenai penetapan tersangka kasus mafia minyak goreng sejauh ini ada nama tidak asing. Lin Che Wey yang diketahui merupakan penasehat kebijakan dan analisa independent research and advisory Indonesia. Artinya ia turut ikut dalam membuat kebijakan kewajiban pasar domestik atau DMO. Benar seperti itu Pak Menteri? Saya tidak mau mengumat dari masalah itu. Kita biarkan itu semua dalam proses hukum. Kita hargai dan kita dorong. Saya dorong semua di Kementerian Perdagangan untuk mengikuti proses ini secara baik dan menuntaskan sampai yang sebenar-benar. Artinya memang tidak ada komunikasi yang terjalin Anda dengan Lin Che Wey ini sebagai konsultan penghubung kepada pengusaha ya Pak Menteri? Kembali saya utarakan bahwa ini proses hukum. Kami serahkan kepada yang berwenang. Baik, mungkin Anda juga ingin menyampaikan terkait dengan aparat penegak hukum yang tengah memproses kesukum mafib minyak goreng yang tengah berjalan di Kejagung. Pak Menteri, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, saya sebagai abdi masyarakat tentunya merasa bahwa ini juga tanggung jawab saya untuk memastikan akuntabilitas di Kementerian Perdagangan ini berjalan dengan baik dan juga transparansi berjalan dengan baik. Dan ini kita sudah benarkan dengan proses-proses yang baru ini. Baik, Pak Menteri saya ingin kembali soal minyak goreng murah yang Anda menjadi program andalan Anda saat ini setelah larangan ekspor, CPO, dan turunannya dicabut. Artinya memang sejauh ini untuk rakyat ini sudah bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga murah dengan menunjukkan IKTP seperti itu ya Pak? Bukan IKTP, jadi dengan nomor kependudukan NIC dengan bentuk KTP, hari ini sudah tercapai 2.500 titik minggu depan 5.000 titik dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan 10.000 titik. Dan ini merupakan bukti daripada ketersediaan dan mudah-mudahan dengan harga 14.000 yang kita jamin bersama di dalam plus loop ini akan mengilustrasikan keterjangkauan daripada harga 14.000 di seluruh Indonesia. Baik, terakhir nih Pak Menteri, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh ekonom untuk mengusulkan 3 kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya terutama tugas Anda sebagai mendak yang pertama menugaskan perumbulok mengambil alis jadinya 40% dari total distribusi minyak goreng kemudian kedua saya bacakan menghapus subsidi minyak goreng curah dan menggantinya dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana yang terakhir jika masalahnya adalah pasokan bahan baku program biodiesel yang banyak menyedot CPO harus mengalah apa yang Anda tangkap dari masukan dari ekonomi ini? Pak Menteri Ya, saya tentunya ini kan banyak sekali masukan tetapi yang pasti bahwa pemerintah kemarin sebenarnya dibuka oleh Menteri Koordinator bahwa 10% itu akan menjadi buffer stock yang akan dipegang oleh BUMN kita akan mempersiapkan itu tentunya itu bukan sesuatu yang mudah karena bukan saja sarananya tetapi juga dananya itu juga mesti dipersiapkan tetapi kita mengambil pengalaman daripada yang sudah ini kita akan kerjakan masalah biodiesel nanti kita akan akan bicarakan karena ini kan masalahnya daripada supply tetapi kalau kita sudah menghitung sebenarnya dari apa yang kita kerjakan dan kesuksesan daripada program itu merupakan buah bibir daripada komitmen Indonesia untuk menjadi bagian daripada solusi daripada perubahan iklim dunia jadi ini merupakan bagian-bagian yang kita kita selalu apa namanya pikirkan untuk menjadikan kebijakan-kebijakan ini menjadi yang terpenting tetapi saya ulangi lagi bahwa kebijakan-kebijakan itu yang terpenting adalah untuk masyarakat dan rakyat Indonesia Baik Anda yang ingin sampaikan kepada warga masyarakat luas di Indonesia terkait dengan harga HIT yang tengah diberlakukan oleh pemerintah artinya memang sudah sejauh ini harga sudah stabil warga masyarakat tidak perlu khawatir untuk membeli minyak goreng dan juga mendapatkannya baik itu minyak goreng kemasan maupun minyak goreng curah Pak Menteri Ya saya ulangi ya hari ini kita sudah mencapai di 2.500 titik kita melihat bahwa akan terjadi ketersediaan itu di 10.000 titik jadi ini akan memakan waktu dalam seminggu dan dua minggu yang akan datang sampai ke 10.000 titik dan kemudian kita akan bisa menjamin dalam plus loop ini dengan program baru ini bisa dicari minyak goreng dengan harga 14.000 jadi kita bisa melihat disitu bahwa program ini memang dipakai dengan basis aplikasi untuk 150 juta orang yang bisa membeli kira-kira 2 liter perharinya dan ini kita siapkan untuk 300 juta liter paling tidak satu bulannya untuk masalah ketersediaan bagi masyarakat yang membutuhkan itu yang sedang kita kerjakan dan mudah-mudahan ini bisa menjamin daripada ketersediaan dan keterjangkauan dari minyak goreng curah dalam program minyak goreng rakyat baik terima kasih tentunya banyak pekerja rumah setelah larangan ekspor dicabut CPO dan turunannya bagi kementerian Anda dan juga koordinasi antar lintas kementerian terima kasih banyak atas waktunya Pak Muhammad Lutfi Menteri Perdagangan RI di tengah kesibukan Pak Menteri yang masih melakukan hal-hal kedepannya untuk yang terbaik buat bangsa ini demikianlah wawancara saya bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi jangan kemana-mana berbagai informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selamat menikmati